Oke kita masuk ke bab dua ya Semoga bab satu kita sudah mengerti semua materinya yang telah dipelajari Bab dua ada enam pola juga Kita mulai dari pola pertama Pola pertama itu kata kerja bentuk ta ditambah ra Kemudian koma Lalu selanjutnya itu di belakangnya ada kata kerja atau kata sifat lampau Jadi harus di belakangnya bentuk ta ya Rumusnya X tara koma Y dalam bentuk ta X tara Y dalam bentuk ta Artinya itu karena sudah melakukan X Jadi X ini sebuah kegiatan maka terjadi Y Y nya sebuah keadaan Oke Penjelasannya seperti berikut Tara disini berbeda dengan bentuk pengandaian yang sebelumnya dipelajari di bab dua puluh lima Tara disini adalah penyebab terjadinya kalimat setelah tara Sesuai pengalaman pembicara Jadi si pembicara ini sudah memiliki pengalaman dulu Nah pengalaman tersebut diutarakan dengan pola kalimat ini Pola kalimatnya itu sebuah sebab akibat Kemudian karena sudah dilakukan atau sudah terjadi Maka kata kerja atau kata sifat di akhir kalimat harus bentuk lampau Yaitu ta Contohnya Karena sudah minum obat maka menjadi sehat Karena sudah minum obat maka menjadi sehat Dalam bahasa Jepangnya Kusuri onondara genkini narimasta Kusuri onondara genkini narimasta Contoh kedua Karena sudah mengganti Gordon maka kamarnya menjadi terang Karena sudah mengganti Gordon maka kamarnya menjadi terang Itu bahasa Jepangnya Kateno Kaitara Heiaga Akaruku Nata Kateno Kaitara Heiaga Akaruku Nata Nah biasanya Untuk belakangnya itu Untuk ienya ini adalah keadaan yang perubahan Ternyatakan perubahan Ternyatakan perubahan Terima kasih telah menonton!